Intro Hai Slipper, selamat datang Kali ini aku mau bawain cerita robot yang seru lagi nih Yaitu dalam film yang berjudul Cepi Film ini menceritakan sebuah robot yang berbeda nih dari robot lainnya Karena dia dibuat untuk mempunyai sifat seperti manusia pada umumnya So yang penasaran langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan cemilannya dan selamat menonton Di all film diperlihatkan kota Johannesburg yang terkenal dengan tingkat kejahatannya yang sangat tinggi Setiap harinya banyak polisi yang terbunuh oleh para penjahat Maka dari itu diluncurkanlah pasukan robot polisi pertama di dunia Untuk membahasmi kejahatan di kota tersebut Perusahaan Tetraval lah yang mendistribusikan robot polisi atau Scott Dan ini adalah pencipta Scott bernama Dion Scott ini memiliki kecerdasan berpikir dan juga perasa Selain itu ada robot tentara yaitu Moose yang diciptakan oleh Vincent Robot ini bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh manusia Namun masih belum digunakan oleh para polisi Singkat cerita bengkel Tetraval kedatangan Scott Unit 22 yang mengalami kerusakan mesin untuk kesekian kalinya Kemudian teknisi memperbaikinya kembali Setelah selesai Unit 22 kembali beroperasi membantu para polisi untuk menangkap penjahat Di sisi lain terlihat para perampok bernama Ninja dan Yolandi yang gagal mengirim barang terlarang kepada Hippo Kemudian Hippo meminta ganti rugi atas hilangnya barang tersebut Tiba-tiba polisi dan robot Scott datang menggerabok mereka di sana Ninja, Yolandi dan Amerika berhasil lolos dari polisi Sementara Scott Unit 22 tertembak oleh Hippo yang melarikan diri Di sini Scott Unit 22 pun kembali rusak Di perusahaan Tentraval, Scott Unit 22 yang rusak parah tidak bisa diperbaiki kembali Dan Dion meminta teknisi untuk memusnahkannya saja Sementara itu Ninja dan lainnya harus cepat mendapatkan uang yang banyak Tapi masalahnya nih aksi mereka akan dihalangi oleh robot Scott Kemudian Yolandi mempunyai ide mencuri remote untuk mematikan robot Scott Malam harinya Dion sedang membuat program kepintaran buatan untuk next robotnya Hingga pagi hari akhirnya programnya berhasil selesai Lalu Dion menemui direktur Tentraval bernama Bradley Untuk menguji program kepintaran buatannya kepada robot Scott Unit 22 yang rusak Setelah menjelaskan programnya, Dion tak mendapatkan izin dari Bradley Lalu Dion diam-diam membawa Scott Unit 22 sebelum dihancurkannya Dan dia lalu mengambil chip pengamannya Di perjalanan Dion dihentikan oleh Ninja dan lainnya yang sudah mengincar Dion si pencipta robot Scott Di sisi lain Vincent mempresentasikan robot Moose di hadapan para polisi Tapi menurut polisi Moose ini terlalu berlebihan menjadi robot polisi Dan para polisi sudah sangat puas dengan robot Scott Hal itu membuat Vincent merasa kesal Sementara itu Dion dibawa oleh Ninja dan lainnya Mereka ini memaksa Dion untuk memberikan remote untuk mematikan Scott Namun Dion mengatakan bahwa Scott tidak bisa dinonaktifkan Kemudian mereka menemukan robot Scott Unit 22 Dan meminta Dion untuk menyetel ulang program robot itu Yang nantinya akan mereka pakai untuk merampok Kalau tidak nih Dion akan dibunuh oleh mereka Mau tidak mau Dion melakukannya Dia memasukkan chip pengaman dan program barunya Yang membuat robot itu akan mempunyai pikiran seperti manusia Namun mereka harus melatihnya seperti bayi yang baru lahir Setelah diinstal robot Scott kembali aktif Namun baterainya hanya bertahan 5 hari Terlihat nih Scott 22 seperti anak kecil dan harus dibimbing Lalu Yolani menekatkan diri sebagai seorang ibu kepada Scott 22 Dan juga menamainya Cepi Lalu Dion pun pergi dan akan kembali lagi untuk memantau Cepi Di sisi lain Vincent diam-diam mau mengambil chip pengaman Scott Namun ternyata chip tersebut telah hilang Dan mengetahui bahwa Dion yang memakaikannya ke Scott 22 Besoknya Ninja mengajarkan Cepi cara menembak Tapi karena Cepi seperti anak kecil Dia ketakutan dan tak bisa melakukannya Hal itu membuat Ninja makin kesal Setelah itu Yolani pelan-pelan mengajarkan Cepi beberapa kata Tapi Amerika malah mengajarkannya kata-kata kasar nih Lalu datanglah Dion untuk memerisakan Cepi Dion disini marah Mengetahui Cepi diajarkan berbicara kata-kata kasar Lalu Dion meminta Cepi untuk tidak mengikuti bahasa mereka Dan tidak melakukan kejahatan Setelah itu Dion mengajari Cepi melukis Di sisi lain ternyata Vincent mengikuti kemana Dion pergi Untuk mencari tahu nih keberadaan chip pengaman robot Lalu datanglah Ninja yang marah Karena Cepi tak ada peningkatan Karena yang dibutuhkannya adalah robot gangster Yang membantunya merampok untuk membayar Hippo Kemudian Dion pergi dari sana Setelah itu Ninja dan Amerika membawa Cepi Dan meninggalkannya di tempat gangster Untuk menguji kemampuan Cepi Di sini Cepi diserang oleh gangster yang membenci robot polisi Namun Cepi tak membalas serangan mereka Dan akhirnya dia berhasil kabur dari sana Di sisi lain Vincent melacak keberadaan Cepi Hingga menemukannya Kemudian dia melepaskan chip pengaman Dan memotong salah satu tangan Cepi Saat mencoba memotong bagian tubuhnya Cepi berhasil lolos Dan kabur dari van milik Vincent Di sini Cepi pun sampai di markas Dengan keadaan tangannya hilang Kemudian Yolandi meminta Amerika Memasakkan tangan robot cadangan Malam harinya Yolandi membacakan buku dongeng kepada Cepi Buku itu mengisahkan tentang domba hitam Yang berbeda dari domba lainnya Di sini Yolandi menjelaskan kepada Cepi Meskipun dia berbeda dengan mereka Namun dalam jiwa dirinya lah yang istimewa Besoknya Ninja dan Amerika mengajari Cepi Untuk menggunakan benda tajam Dengan alibi sebagai pembelaan diri Dari seseorang yang akan menjahatinya Setelah kemampuannya di asah Ninja dan Amerika beraksi membawa Cepi Untuk mencuri mobil Di sini Ninja membohongi Cepi Bawa mobilnya dicuri Dan meminta Cepi membantu mendapatkannya kembali Awalnya Cepi gagal melakukan aksinya Dia malah merusak mobil tersebut Namun setelah itu Cepi berhasil mencuri beberapa mobil Setelah itu mereka pergi ke seseorang Untuk menukarkan mobil dengan beberapa senjata Sementara Cepi yang menunggu di bawah melihat anjing liar mati Lalu Ninja mengatakannya kepada Cepi Bahwa hidupnya tidak lama lagi Karena Dion mengaktifkan dia ke baterai yang hampir habis Ninja berjanji akan membelikannya tubuh baru nih Jika mau membantunya merampok dan mendapatkan uang yang banyak Singkat cerita saat kembali ke markas Terlihat Dion sudah menunggunya Namun disini Cepi terlihat kesal Karena Dion tak memberitahu nih Bahwa baterainya hampir habis dan akan mati Cepi tidak mau mati Karena dia ingin terus hidup bersama ibunya Yaitu Yolandi Di sisi lain Vincent memasangkan chip pengaman yang diambil dari Cepi Untuk mematikan seluruh robot Scott dari jarak jauh Termasuk Cepi itu sendiri Para penjahat Yang mengetahui robot Scott tidak aktif Langsung melancarkan aksinya Terlihat kejahatan kembali menyerang kota Johannesburg Melihat kekacauan yang terjadi Polisi manusia kembali bekerja Untuk menghentikan para penjahat Lalu Dion membawa Cepi Untuk mengaktifkan kembali sistemnya Disini Vincent belum selesai menghapus data Filescode dan Dion pun akhirnya membatalkannya Akhirnya Cepi kembali sadar Dan dia melihat robot Moss yang dikendalikan Memakai helm pengendali saraf Karena tahu baterainya akan habis Cepi mengambil paksa helm itu dari Dion Dan kembali ke markas Dia menunjukkan kepada Yolandi Dan mencoba helm saraf itu Untuk mengkopi alam sadar Yolandi ke laptop Sementara itu Dion mencoba mencari tahu Kenapa seluruh Scott bisa non aktif Besoknya Ninja dan lainnya merampok Sebuah fan berisi uang yang dibantu oleh Cepi Terlihat aksi mereka disiarkan secara live Setelah berhasil mengambil seluruh uang Cepi meminta Ninja untuk membelikan tubuh baru untuknya Tapi disini Ninja tidak akan membelikan tubuh baru Karena dia berbohong nih Agar Cepi membantu kejahatan mereka Mendengar itu Cepi marah dan kecewa pada Ninja Di sisi lain Vincent menemukan Bradley Yang mengizinkannya mengaktifkan robot Moss Untuk melawan robot Cepi Kembali ke markas Dion sudah berada disana yang membawa alat penembak Dia memberitahu Cepi agar bersiap-siap Karena ada robot besar yang mengincar dirinya Lalu datanglah Hippo dan pasukannya Dia ingin memiliki Cepi setelah melihat aksinya di TV Disini aksi baku hantam pun terjadi disana Tiba-tiba datanglah robot Moss yang dikendalikan oleh Vincent Moss langsung membunuh Amerika yang ada di hadapannya Ninja yang tidak terima lalu menembaki Kemudian Moss meledakan bom dari atas Lalu disini Moss mencoba membunuh Dion Untung aja nih Cepi datang Lalu menempelkan bom ke tubuh Moss Dan menembakinya Saat mau memencetkan tombol untuk meledakan bom di tubuh Moss Moss lebih dulu menembaki Cepi Dan menjatuhkan remote bom Disini Cepi kembali bangkit Lalu dia menyuruh Dion ke mobil Untuk kabur dari sana Tapi nih muncullah Hippo menyerang Dion Ninja mencoba menghentikan Hippo Namun kakinya tertembak Dan juga Dion tertembak Ninja pun balik menyerang Hippo hingga tewas Cepi disini membawa Dion ke dalam van Lalu dia mencoba mengambil helm syaraf Namun sudah rusak nih ditembaki oleh Moss Kemudian Ninja meminta Yolandi dan Cepi kabur dari sana Dan dia yang akan mengalihkan perhatian Moss Disini Ninja yang sudah pasrah akan dibunuh oleh Moss Tiba-tiba dari jauh Yolandi menembakkan roket ke arah Moss Namun tidak mempan dan berbalik Moss menembakinya hingga tewas Cepi gagal menyelamatkan Yolandi Lalu dia menemukan remote bom dan meledakan Moss hingga hancur Disini Cepi sangat marah Dan dia ingin menghampiri Biang Kerok di balik robot Moss Kemudian Cepi dan Dion pergi ke Tetraval Disana Cepi langsung bertemu dengan Vincent dan langsung menyerangnya habis-habisan Setelah itu Cepi mencoba memindahkan alam bawah sadar Dion untuk menyelamatkannya Dengan memindahkan Dion ke tubuh robot Oren yang satu-satunya robot yang ada disana Akhirnya Dion berhasil pindah ke tubuh robot sama seperti Cepi Namun para polisi sudah menghubung mereka Karena baterai Cepi yang hampir habis Dion mengaktifkan kembali chip pengaman Scott dan menemukan tubuh Scott terdekat Untuk mentrans perpikiran Cepi ke Scott lainnya Setelah berhasil Dion pergi dari sana saat polisi berhasil membobol masuk Kemudian Dion mencari tubuh baru Cepi Dan ternyata mereka berhasil memindahkan Cepi ke robot Scott lain Di sisi lain Ninja menemukan flashdisk yang bertuliskan alam sadar ibu atau Yolandi Jadi nih sebelumnya Cepi berhasil mengkopi alam bawah sadar Yolandi Besoknya mereka mengubur Yolandi dan disini Cepi mengatakan bahwa dia akan membuatkan tubuh baru untuk Yolandi Terlihat kota Johannesburg tidak memakai robot Scott lagi Mereka kembali menunggaskan polisi manusia dan disini Cepi yang diduga masih hidup masih menjadi buronan polisi Di akhir film Cepi dari jarak jauh mengaktifkan kembali mesin tentrafal untuk membuat robot ibunya atau Yolandi Dan memasukkan alam sadar bawah Yolandi ke dalam robot itu Nah itu tadi alur cerita dari film Cepi Gimana sleeper seru banget ya alur cerita dari film Cepi ini Disini kita diajarkan bahwa robot saja bisa mempunyai hati nurani yang baik seperti manusia seharusnya Jadi nih buat para manusia seperti kita yang tidak punya hati nurani dia lebih rendah daripada robot rongso Oh iya sleeper kalian bisa follow nih instagram kita di at temantidur.ytb atau at hendialfat So sleeper itu tadi video kita kali ini semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit happiness dream and ciao Terima kasih telah menonton